Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pertanian Indonesia Berjiwa Muda Jumpa lagi dengan saya Dongfam Channel Kali ini saya akan Membuatkan tutorialnya Bagaimana cara membuat pakan alternatif Pengganti pur Atau yang BR 511 atau 512 Itu bisa diganti menggunakan bahan Ini Ini yang ditunggu-tunggu bagaimana sih Cara mengirit pakan dalam Pertanian jangkrik dan Apa saja yang harus Dilakukan apa saja bahannya Mari kita praktekan Bahan yang saya masuk disini Saya akan menggunakan bahan Pur pengganti BR Itu menggunakan bahan fermentasi Yaitu kita Gunakan Atau kita akan menggunakan Biotokniologi untuk meningkatkan Daya kandungan Yang berada pada kandungan Bahan-bahan yang kita sediakan Apa saja Itu kita menggunakan E4 Untuk bioteknologinya Dan kita gunakan tetes tebu Sebagai molasenya Tetes tebu ini bisa diganti Menggunakan Gula pasir atau gula jawa Itu yang terbaik Itu yang terbaik itu gula aren Itu gula aren Itu bahan yang Udah diuji Itu bisa digunakan Untuk Bahan-bahan lainnya Seperti Bisa digunakan Untuk pupuk organik Pupuk organik Bahan fermentasi Itu molasenya yang terbaik Sedangkan untuk E4 ini Bisa diganti Menggunakan yoghurt Atau susu-susu Yang fermentasi lainnya Fungsinya sama Kita memanfaatkan Organisme yang Ada di dalamnya Kemudian Bahan yang kedua Atau yang lainnya Kita menggunakan Vita cik Vita cik ini Ukurannya 100 gram Kita bisa gunakan 2 sendok Atau 3 sendok Makan saja Atau kalian bilang Menggunakan yang Kemasan kecil Itu bisa menggunakan 3 bungkus Atau 3 saset saja Tetapi tergantung Jumlah takran Bahan yang anda gunakan Juga sih Kalau saya ini Akan menggunakan Atau membuat Bahan pakan Ini ada 20 kilo Oh iya Kali ini saya akan Bikin pakan pengganti Pur Itu berupa jagung Karena apa Saya memilih jagung ini Karena jagung Itu Kandungannya lebih baik Saya sudah uji coba Dari mulai katul Atau dedak Atau Kita Sudah menggunakan polar Itu hasilnya Jangkrik cepat berbulu Sedangkan Untuk hasil dari jagung ini Itu pertumbuhannya bagus Dan Apa Pertumbuhan bulunya Juga tidak terlalu signifikan Jadi saya kira Ini masih recommended Atau Saya rekomendasikan Karena apa Karena Ya jelas kita Pasti mengirit bahannya Kalau di Jogja sendiri Harga jagung itu Masih Antara 3.800 Sampai 4.100 Itu tergantung Kalian belinya Dimana Jika sudah membelinya Di Pengepul Atau Sudah di warung-warung Itu pastinya Harganya 4.100 Bahkan Sampai 4.500 Kalau saya Kan Karena Di desa Jadi Kita Door to door Jadi Mana yang Tetangga yang lagi Panen Kita Panennya itu Kita ambil Kita stock Buat Pakan Jangkrik Karena Saya juga Karena Saya juga Memelihara Ayam Jadi Saya juga Gunakan Untuk Memelihara Ayam ini Bisa Kalian Lihat Jagung Yang Ini Yang saya Gunakan Itu Jagung Yang Udah Digiling Atau Kalau Bisa Kalian Menggunakan Tepung Jagung Kalau Ini Itu Masuknya Itu Dedak Jagung Karena Tidak Terlalu Lembut Karena Kalau Kita Gilingkan Menjadi Tepung Jagung Itu Harganya 1000 Per kilo Sedangkan Kita Menggunakan Konstruksi Jagung Berupa Bekatul Kita Mendapat Harga Di 500 Perak Jadi Bisa Mengerit Meskipun Mengirit 500 Atau 1000 Kita Juga Perhitungkan Karena Dalam Dunia Peternakan Atau Bahkan Bisnis Itu Ada Matematikanya Semua Semua Harus Ada Rencana Semua Ada Analisanya Jadi Gunakan Jagung Ini Lebih Bagus Pertumbuhannya Karena Kemarin Juga Ada Yang Bilang Bahwasannya Itu Menggunakan Gandum Juga Bagus Atau Sagu Tetapi Kan Harganya Juga Mahal Jadi Nanti Kita Capek Saja Harganya Selisih Sedikit Dengan Pakan Pur BR Ini Kalau Cuma Selisih Sedikit Kita Gunakan Pur Saja Ngapain Kita Repot Capek Capek Yang Hasilnya Di bawah Jauh Dari BR Kita Mengeluarkan Tenaga Yang Lebih Atau Ekstra Lebih Baik Kita Menggunakan Pur BR Sedangkan Untuk Pur BR Sendiri Harganya Itu Di Harga Ini Ya Di Harga 3000 Eh 3000 380 Itu Pakai Confit 511 Atau 512 Dan Bahan Bahan Yang Lain Kita Gunakan Ini Protein Kalian Bisa Menggunakan Tepung Tepung Ikan Kalian Bisa Menggunakan BR Lembut Kalau Disini Saya Susah Nyari BR Lembut Jadi Saya Akan Menggunakan Pur Ayam Petelur Karena Pur Ayam Petelur Itu Kita Meracik Sendiri Ini Hanya Kandungan Protein Saja Yang Ada Kandungan Protein Jadi Dalam Menggunakan Pakan Fermentasi Jangkrik Ini Kita Gunakan Juga Atau Kita Rancang Sedemikian Rupa Itu Agar Kandungan Protein Itu Sekitar 20% Atau 10% Kalau Bagus Itu 30% Karena Kalau Saya Itu Menyesuaikan Dari Harga Jangkrik Pakan Fermentasi Ini Baru Saya Uji Coba Itu Sebanyak Dua Kali Dalam Panen Jadi Dua Kali Panen Itu Hasilnya Menguaskan Hasilnya Bagus Tebaran Itu Lima On Telur Jangkrik Itu Mendapatkan Sekitar 20 Sampai 25 Minimal Ya 23 Itu Masih Masuk Maksudnya Di Perbandingan Kita Beli Telur Dari Harga Pakan Dan Biaya Perawatan Karena Kita Merawat Juga Harus Dihitung Enggak Harus Masak Kita Kaya Hobi Haja Ini Namanya Bisnis Kalau Bisnis Semua Harus Dihitung Bukan Saya Mau Hitung Hitungan Tetapi Ini Mindset Saya Itu Semua Namanya Bisnis Itu Juga Harus Ada Matematikanya Kalau Kita Enggak Ada Matematikanya Ya Pasti Ancur Kebelakangnya Meskipun Dalam Usaha Kita Ada Mengalami Kegagalan Atau Kita Mengalami Kerukian Ya Udah Bangkit Saja Jangan Sekali Panen Kita Hanya Mendapat 10 Kilo Kita Langsung Mundur Karena Saya Pertama Kali Itu Juga Udah Mengalami Kandang Yang Bocor Itu Mendapat Harga 10 Kilo Oke Kita Langsung Saja Ya Ini Jagungnya Itu Berbobot 20 Kilo Kemarin Giling 23 Jadi Ini Sekitar 20 Kilo Saja Banyakan Kita Ansumsikan Itu Dari Kemarin Sempat Yang Aku Bikin Itu Sedikit Sedikit Jadi Ya Gini Karena Kita Hanya Menggunakan Ember Saya Menggunakan Lokasi Ini Karena Kalau Di lokasi Kandang Jangkri Itu Penuh Ini Kandungan Pur Ini Untuk Kandungan Jagung Itu Dikira Kira Bumput 20 Kilo Bukan Dikira Kira Ini Kurang Lebih 20 Kilo Dan Sedangkan Untuk Untuk Ininya Apa BR Petelurnya Atau Tepung Ikannya Itu Menggunakan 3 Kilo Kita Sesuaikan Harga Sekarang Di Jogja Itu Harganya 30 Rp Semoga Besok Sudah Naik Kita Aduk Dulu Oh Ya Sebelum Mengaduk Kita Bikin Ini Dulu Apa Air Sebelum Kita Mengaduk Kita Aktifkan Dulu Mikroorganismenya Menggunakan Molase Mana Tutup Ini Airnya Itu 10 Liter Jadi Yang Empat Itu Kan 1 Banding 1 Liter Jadi Satu Tutup Segini Untuk Satu Liter Tapi Saya Gunakan Ini Itu Sama Jadi Ini Kan 8 Liter Jadi Kita Gunakan 8 Tutup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Setelah kita Ramu Menggunakan M4 Kita Kasih Molase Molase Ini Satu Banding Satu Untuk Molase Kita Gunakan Satu Liter Air Kita Juga Satu Tutup Tapi Bukan Tutup Akuanya Kita Gunakan Tutup Ininya Kita Gunakan Tutup E4 Berhubung Ini Molasanya Sudah Hampir Habis Ini Saya Coba Kita Takar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita Cukup Tapi Kita Juga Wayahnya Mau Beli Ini Jangan Luka Juga Kita Cik Ya Silah Gunakan Tiga Sendok Baru Kita Adu Masih Basah Jawa Kita Aduk Dulu Air Air Yang Molase Ini Dan Emat Ini Kita Sebaiknya Dibiarkan Sekitar Sepuluh Menit Sebelum Kita Gunakan Untuk Meramu Karena Apakah Agar Bakteri Bakteri Yang Terkandung Dalam Air Ini Kita Aktif Atau Dia Berkembang Biar Lebih Banyak Memecah Belah Gitu Jadi Usahakan Ini Didiamkan Sebentar Ya Paling Enggak 5 Menit Kalau Bagus Itu 10 Menit Ke Atas Itu Bagus Tapi Juga Jangan Terlalu Lama Kalau Dibiarkan Besok Besok Busuk Kita Lanjut Mengaduk Dari Dari Ya Jika Kalian Menggunakan Pur PR Itu Juga Bisa Kok Dicampur Disini Itu Hasilnya Bagus Tapi Saya Tidak Akan Memberinya Saya Akan Mencontohkan Hasil Menggunakan Pur Petelur Yang Semuanya 100% Itu Protein Maaf Ini Beberapa Hari Ini Garang Upload Karena Kondisi Saya Itu Baru Panas Dingin Meski Panas Dingin Ya Bergerak Tapi Untuk Membuat Video Masih Ini Malas Buat Berbicara Itu Serak Atau Berat Ini Kita Singkirkan Udah Kita Singkirkan Aja Biar Tidak Terlalu Memakan Kamera Jelek Jika Sudah Yaudah Kita Tinggal Tuangkan Saja Dan Kita Aduk Aduk Nanti Saya Tunjukkan Teksturnya Dari Adukan Ini Kita Menggunakan Bahan Jagung Kita Itu Lebih Bagus Hasilnya Karena Jagung Itu Karbohidrat Tinggi Dan Kandungan Protein Tinggi Bahkan Di Daerah Tertentu Itu Menggunakan Jagung Itu Bahan Utama Untuk Waktu Tertentu Jagung Juga Bisa Digunakan Untuk Ampok Atau Kita Menyebutkan Nasi Jagung Itu Juga Enak Oh Oh Tetes Tebu Itu Mencium Tapi Tetapi Kalau Kalian Menggunakan Yogurt Sebagai Bioteknologinya Itu Akan Tercium Sebagai Seperti Roti Saya Saya Gak Tahu Kenapa Yang Jelas Itu Kalau Untuk Melase Terbaik Itu Ada Di Gula Aren Untuk Menggunakan Tetes Tebu Ini Tercium Berbau Tapi Entar Ya Koya Ini Yang Di Belakang Saya Ini Yang Saya Sebut Kemarin Itu Ini BSF Flexol Dior Fair Atau Lalat Tentara Hitam Itu Kita Manfaatkan Dari Kotoran Cangkri Itu Kita Manfaatkan Untuk Pakan Lalat BSF Karena Apa Karena Untuk Lalat BSF Ini Juga Untuk Makanan Ayam Juga Ya Karena Saya Juga Memelihara Untuk Ayam Ini Ayam Organik Jadi Untuk Kandungan BRD Ayam Saya Itu Kemungkinan Cuma 2% 3% Saya Menggunakan Kandungan Protein Dari Lalat BSF Nanti Lain Waktu Saya Bahas Bagaimana Cara Merawat Bagaimana Cara Memanfaatkannya Terima Oke Hasilnya Seperti Ini Seenggaknya Kalau Dikepal Itu Tidak Mengeluarkan Air Aduh Kita Memakan Ayam Jika Sudah Tercampur Itu Kita Bungkus Atau Sebaiknya Kita Gunakan Dream Karena Saya Tidak Punya Dream Saya Hanya Menggunakan Plastik Saja Karena Apa Dan Karena Tidak Punya Dream Saya Menggunakan Plastik Untuk Sebagai Tabung Atau Kita Gunakan Wadah Untuk Tempat Fermentasinya Karena Untuk Peraturan Atau SOP Dalam Fermentasi Itu Kedap Udara Jadi Air Itu Tidak Ada Yang Keluar Atau Bahkan Udara Itu Tidak Bisa Masuk Atau Keluar Yang Ada Nanti Uap Atau Yang Ada Nanti Uap Atau Udara Panas Itu Yang Ada Di Dalam Itu Untuk Mengembangkan Atau Meningkatkan Kandungan Gisi Yang Berada Dagung Ini Makan Fermentasi Ini Bisa Digunakan Untuk Segala Untuk Makan Ayam Itu Juga Bisa Untuk Memancing Lalat BSF Ini Juga Bisa Untuk Memancing Lalat BSF Saya Rekomendasikan Itu Menggunakan Tai Jangkri Karena Aromanya Lebih Tapenya Lebih Dapat Ini Juga Banyak Ini Ada Yang Keluar Saya Contohkan Beberapa Saja Nanti Yang Ini Saya Potong Saja Ya Videonya Agar Enggak Terlalu Panjang Yang Penting Kalian Udah Kawasannya Satu Liter Air Itu Menggunakan Satu Tutup E4 Dan Satu Tutup Mulase Tetes Tebu Atau Gula Atau Gula Aren Dan Untuk Jagung Ini 20 Kilo 20 Kilo Dan Untuk Tepung Ikannya Itu Paling Enggak Itu 5 Kilo Tapi Karena Saya Masih Tinggal Tersisa Kayaknya Cuma 3 Kilo Itu Yang Bagus Itu 5 Kilo Kalau Kalian Menyimak Video Video Yang Sebelum Ini Itu Pasti Kalian Melihat Saya Udah Coba Dari Buka Tool Dari Polar Dari BR Dari Jagung Ini Untuk Hasil Yang Maksimal Itu Saya Dari Jagung Ini Maksimal Bahkan Ini Hampir 80 90 80 100 Untuk BR Ini BR Itu Bagus Tapi Kalau Jagung Ini Juga Tidak Kalah Bagus Tapi Masih Di Bawah BR Karena Kita Tahu Sendiri Kita Tinggal Kandungan Dari Protein Itu Sesuaikan Jika Kandungan Protein Itu Lebih Tinggi Itu Juga Lebih Bagus Ini Jika Kalian Menggunakan Jagung Ini Jika Kalian Tidak Menambah Hijau Itu Tidak Masalah Tetapi Saya Masih Menggunakan Hijau Hijau Kita Buat Doping Jangkrik Agar Lebih Irit Jika Kalian Yang Suka Boros Jangan Tonton Ini Skip Langsung Tinggalkan Saya Bikinkan Alternatif Bagaimana Bikin Pakan Pengganti Pur Ini Pakan Pengganti Pur Ini Digunakan Untuk Usia Jangkrik Itu Di Atas Dua Minggu Atau Sudah Sebesar Lalat Sebesar Lalat Ini Udah Udah Bisa Dikasih Pur BR Ini Karena Apakah Kalau Kita Terlalu Kecil Itu Jangkrik Malah Tidak Tumbuh Karena Masa Dalam 0 Hari Sampai 10 Harian Itu Jangkrik Dalam Proses Pembentukan Pembentukannya Jadi Masa Masa Itu Kita Harus Full Oke Karena Kita Menggunakan Plastik Sebagai Media Fermentasi Kita Eh Bukan Media Wadah Fermentasi Sebaiknya Kalian Gunakan Dream Agar Kita Mengelit Plastik Karena Dunia Ini Sudah Penuh Dengan Plastik Kita Go Green Karena Terpaksa Ini Saya Belum Punya Kita Gunakan Ikat Gimana Cara Ngikatnya Maaf Saya Tidak Bisa Nge Zoom Itu Kita Ambil Dulu Bagian Atas Seperti Ini Kita Dempelkan Tutup Tutup Demi Tutup Kita Tempelkan Baru Kita Ambil Angin Itu Biarkan Keluar Setelah Itu Kita Ikat Menggunakan Rafia Pakan Fermentasi Ini Jika Berhasil Sekitar Tiga Hari Kita Bisa Baru Makankan Jangkrik Atau Kasih Pakan Jangkrik Untuk Hasil Yang Lebih Maksimal Itu Tiga Hari Lima Hari Tapi Sekiranya Saya Sudah Tiga Hari Kalau Saya Tiga Hari Sudah Saya Kasih Makan Jangkrik Karena Apa? Karena Teksturnya Nanti Sudah Terjadi Seperti Karena Teksturnya Sudah Menjadi Jagung Yang Kalau Disini Ampok Jadi Jagungnya Seperti Matang Dia Mengembang Tetapi Bobotnya Berkurang Berkurang Nanti Nanti Bikinkan Video Lain Agar Durasi Video Ini Tidak Terlalu Panjang Ini Kita Bikinkan Cara Pembuatannya Jadi Begini Hasilnya Kita Sediakan Seperti Ini Ini Bisa Dikunakan Untuk Satu Hari Atau Satukan 24 Jam Untuk Satu Box Itu Sudah Habis Nanti Nanti Biaya Nanti Biaya Nanti Biaya Produksinya Saya Bikinkan Catatan Sendiri Jadi Perhitungan Modal Perhitungan Keuntungan Atau Atau Kita Hitungkan Bagaimana Menghitung Keuntungan Bersih Dalam Berdaya Jangri Ini Karena Kalau Kita Dari Harga Yang Murah Atau Kita Dapat Harga Yang Tinggi Itu Pasti Beda Nanti Saya Bikinkan Karena Ini Tenggor Kan Saya Masih Gatal Belum Bisa Lancar Untuk Ngomongnya Bahkan Kumpangan Saya Ini Masih Medok Untuk Menaklukkan Dalam Peternakan Atau Dalam Berdaya Itu Kalian Harus Menguasai Dari Hulu Sampai Hilir Dari Pakan Sampai Pemasaran Jika Kalian Menguasai Itu Maka Kalian Menaklukkan Agar Kita Menguasai Pasaran Itu Kita Dulu Sampai Hilir Seperti Halnya Confit Confit Itu Menguasai Dari Pakan Dari Pemasaran Itu Dia Menguasai